Intro Puluhan siswa SMA Al-Mujahidin Wonosari Kabupaten Gunung Kidol mendeklarasikan diri sebagai siswa anti-radikalisme Selain itu para siswa ini juga menggelar doa bersama bagi para korban aksi terorisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini Kepala SMA Al-Mujahidin mengaku aksi deklarasi ini dilakukan sebagai langkah preventif agar para siswa bisa lebih peka lagi terhadap lingkungan yang ada Kami menolak keras akan terjadinya radikalisme yang terjadi kemarin di Surabaya dan akhirnya mengakibatkan beberapa saudara-saudara kita meninggal dunia Hal itu yang tidak diajarkan oleh agama kami yaitu agama Islam Sehingga Islam mengajarkan rahmatan lil'alamin, ukhwah Islamiyah Hal itu sangat memprihatinkan meskipun saya umat muslim dan saya juga tidak habis pikir kenapa umat Islam yang disebut sebagai teroris itu bisa malah melakukan hal yang sekeji itu padahal muslim tidak mengajarkan hal yang seperti itu seperti pembunuhan karena kita benci atau sirik dengan agama yang berbeda atau sejenisnya seperti itu Sementara itu puluhan siswa SMK Giri Handayani menggelar aksi penggelangan tanda tangan untuk mendukung Polri mengusut tuntas kasus terorisme di Indonesia Mereka juga menuliskan kata-kata seperti Indonesia bersatu Kami tidak takut dan kami bersama Polri Hal ini merupakan sebuah bentuk dukungan moral bagi institusi kepolisian yang selama ini menjadi sasaran aksi terorisme Guru SMK Giri Handayani Wonosari menekankan pada siswa untuk berpegang teguh pada Pancasila dan Bineka Tunggal Ika tidak membeda-bedakan satu sama lain demi tali persaudaraan yang baik antar sesama Pengeboman yang ada di Sulabaya tidak akan memecahkan persatuan dan kesatuan yang ada di SMK Giri Handayani Jadi harus tetap berpegang teguh dengan perasa Bineka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga dan kami tidak ada perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain Belum tahu itu sumbernya Anjar Arditio, Jogja TV